Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan target yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan takblik akbar di berbagai daerah adalah melakukan sosialisasi dan menyadarkan masyarakat Indonesia Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan warta publika diselak kunjungannya ke berbagai tempat di Kabupaten Magetan pada ahad 14 Januari 2024 Untuk lebih jelasnya berikut liputan wawancara singkatnya Ustadz Bakhtiar Nasir sudah di depan pintu Pansi Semoga ini menjadi bagian yang manis nanti tidak ada Saya ingin mengeluarkan dan menyambut beliau Kita sambut dengan pakbir yang seceras-cerasnya, seetak sewasnya Pakbir! 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf ya, atas keterlambatan Terima kasih telah menonton! Apa yang dicapai Ustadz dengan kunjungan-kunjungan aplikabar ini? Pertama tentu sosialisasi Sosialisasi kepada masyarakat Indonesia Yang sudah sebetulnya menjadi yang terbesar di dunia Menjadi kekuatan yang melawan dalam bentuk-bentuk kunjuk rasa Nah ini kita akan terus keliling Untuk semakin terus menyadarkan sampai desa-desa Yang kedua tentu memang ini sudah waktunya Indonesia menjadi yang terdepan dan membuat proposal Indonesia Karena apa yang dibuat oleh Amerika selama ini Jelas-jelas sudah memecah belah dunia Dan Amerika bukan lagi negara penengah justru menjadi pemecah belahnya Mereka inginan beberapa pemudang untuk mendesak pemerintah Agar mengirimkan sukarelawannya atau pasukan tempurnya gitu Mungkin wilayahnya wilayah pemerintah bukan wilayah saya Itu harus negara yang menikapinya Itu bukan domen kita Selain sentimen keagamaan Apa alasan bangsa Indonesia mesti mendukung Palestina? Kemanusiaan Kemanusiaan ini sekarang yang membuat negara-negara di dunia marah Dalam masalah kemanusiaan Karena memang kemanusiaan dinistakan disini Karena kan banyak warga-warga Indonesia Timur Menyesalkan mengapa Indonesia terlalu mendukung Palestina gitu Saya kira udah jelas ya Dari konferensi Asia Afrika saja kita punya utang tuh tahun 1955 Bahwa kita harus membawaskan Palestina Jadi ahistoris mereka yang begitu Dan yang dihancurkan bukan cuma masjid Gereja-gereja yang dihancurkan Yang dibantai semua agama Sementara dalam narasi bidatonya Yang disampaikan secara menggebu-gebu Di depan masa umat Islam Dari berbagai pondok pesantren dan organisasi Islam Yang memadati Gorki Mageti Kabupaten Magetan itu Bakhtiar Nasir mengecam keras Amerika dan sekutunya Yang dianggap telah mengabaikan kemanusiaan Dengan mendukung aksi genosida Yang dilakukan oleh tentara Israel Hari ini hari Ahad tanggal 14 Januari 2024 Adalah genap hari ke-100 Genosida pembantaian rakyat sipil di Gaza Oleh mereka-mereka bangsa yang tidak memiliki kemanusiaan Israel dan sekutunya Adalah bangsa-bangsa anti-kemanusiaan Amerika anti-kemanusiaan Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Perancis Dan seluruh negara yang lupai menjadi sekutunya adalah Negara yang anti kemanusiaan Kami dari Indonesia Hari ini menyatakan Perlawanan kami kepada Anda Dan kemerbiakan kami kepada kemanusiaan Kepada mereka Dan kepada saudara-saudara kami di Gaza Hari ke-100 pembantaian kemanusiaan ini Makanannya yang pertama adalah Bahwa telah terjadi pembantaian panjang Yang terencana Masif dan kecam oleh Israel dan Amerika serta sekutunya Yang kedua Hari ke-100 ini Bagi kami maknannya adalah Hari pembiaran oleh dunia internasional Yang katanya sangat menghardai kemanusiaan Yang katanya Era modern dan peradaban Ternyata dunia hari ini Adalah dunia yang anti kemanusiaan Karena mereka telah melakukan pembiaran Sampai 100 hari Saudara kami Hampir 30 ribu hari ini Telah menjadi korban pembantaian mereka Dan hampir 70 ribu Mereka sekarang Tak jelas nasibnya untuk sembuh Yang ketiga Dari sini kami ingin menguatkan Bahwa Semangat perlawanan Di hari ke-100 ini Bukan semakin mundur Tapi semakin menguatkan Semangat perlawanan kami Dari Indonesia Dan semua negara Yang pro kepada kemanusiaan Yang anti kepada penjanjian di muka bumi Dan yang keempat Hari ini Kami mengajak seluruh saudara di dunia Dan buat saudara-saudara kami di Gaza Untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang Dari Indonesia Kami mengirim pesan Bahwa kita Harus semakin kuat Membenarkan Dan membuktikan janji Allah Bahwa Allah pasti tolong kita semua Bahwa Allah pasti menangkan kita semua Dan Allah pasti hancurkan musuh-musuhnya Dan Allah akan membuatkan semua manusia Akan menghancurkan mereka yang anti kemanusiaan Untuk saudara-saudara kami di Gaza Hari ke-100 ini Kami berterima kasih Wahai penduduk Gaza Kalian telah membuka mata dan hati sebagai masyarakat dunia Dengan keberanian kalian Dengan kekerampilan perang kalian Dengan kesabaran kalian Dengan keteguhan kalian Kalian telah membuka mata hati kami Memang Amerika bisa bikin senjata Memang Rusia Cina dan negara lain bisa buat senjata Tapi keberanian hanya diproduksi di Gaza Bagi kami hari ke-100 ini adalah Bahwa kalian juga telah membongkar pengkhianatan Membongkar kemunafikan Pada sebagian orang Atau sebagian bangsa Yang melakukan pro kemanusiaan Dan anti penjajahan Tapi orang besar Orang itu Bangsa itu Negara itu ternyata Anti kemanusiaan Dan pro kepada penjajahan Mereka adalah bangsa-bangsa yang munafik Bangsa-bangsa pengkhianat Dan kami Dari Indonesia Mengajak kepada seluruh masyarakat dunia Untuk menghentikan pembantian yang pengkhianatan ini Yang ketiga Wahai saudara kuning Gaza Kalian telah 100 hari dibantai Tapi kalian terus bertahan Kalian juga telah menguatkan kesetiaan Dan komitmen Serta persatuan kami Membela kemerdekaan Pembebasan alam sal Pembebasan petunan magnis Dan kemerdekaan bagi kami Untuk palestin adalah Harga mati Dan beri Sama-sama Free, free, palestin 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 Tampir, Allah akrab Tampir, Allah akrab Tampir, Allah akrab Tampir, Allah akrab Tisaya Birlu, bidang, nabdika ya akso Beron, bidang, nabdika ya akso Terima kasih telah menonton!